Hai hai hai, ketemu lagi dengan R2, Rahma dan Rika Dadah! Kalian udah nonton belum video part 1? Kalo belum, yuk ditonton dulu. Sekarang kita mau langsung ke part 2. Jadi di part 2 ini temanya adalah makeup. Jadi aku akan mereview semua alat makeup yang aku punya. Biasanya aku tuh pake kalo ada acara-acara tertentu aja guys. Gak setiap hari aku pake makeup. Jadi aku akan memperkenalkan semua alat makeup yang aku punya. Oke oke? Sekalian aku pake. Ini dia makeup yang aku punya. Wah, keliatan banyak banget ya guys. Tapi sebenernya aku tuh jarang banget pake makeup kalo gak ada acara. Dan ini tuh sebenernya gak semuanya aku suka pake. Jadi hanya kayak bedak, lipstick. Itu tuh kayak hal yang biasa yang sering aku pake sih. Nah, mari kita tutorial dan review. Oke. Yang pertama biasanya itu kita jepit dulu bagian poni. Kejepitan ya guys. Jadi biar tidak mengganggu pekerjaan yang akan kita buat. Oke, setelah itu. Oke setelah itu biasanya aku pake concealer. Jadi concealer ini tuh biasanya aku pake di area yang sedikit gelap. Yaitu di bawah mata. Samping hidung. Samping bibir. Dan di dalu. Kayak gini. Kayak avatar ya. Terus kita ratain pake sponge. Kayak gini. Inzin pake kaca ya guys. Kita ratain. Di tap-tap aja. Tapi aku bukan seorang profesional ya guys. Jadi mohon maaf kalo cara aku makeup ini agak beda dari yang lain. Ini makeup Alarika. Oke, kayak gini. Di ratain aja. Oke. Oke. Udah rata. Next. Habis itu aku ada dua pilihan nih guys. Mau pake cushion atau pake bedak. Nah biasanya aku tuh kalo jalan-jalan tuh pake yang cushion. Karena dia itu tuh lebih tahan lama. Kalo bedak. Kalo bedak. Biasanya basah hari-hari. Kayak gini dalemnya ya. Kayak bedak-bedak pada umumnya. Tapi karena hari ini kita gak pake bedak. Kita singkirkan dulu. Kita pake cushion. Ini tuh cushionnya tuh aku suka banget. Dia itu tuh bagus. Dan enggak luntur gitu guys. Dan ini aku pilih warnanya yang shade nomor 2. Ini tuh pas banget di muka aku. Kayak gini dalemnya. Nih. Aku udah pernah pake. Sering malah. Kalo ada acara doang. Ini biasanya. Aku kalo dipipi, udah pasti ya. Hidung, dagu, jidat. Just tuh baru kita. tap 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 sampai dia rata ini tap tap kayak gini tuh ikutin orang-orang di Tik Tok biasanya nggak ini tap tap langsung di gini-giniin lah namanya itu Oke, tuh Kalau dilihat secara asli ini tuh bagus banget Meng-cover semuanya Flag hitam, mata panda, dirawat Tuh, bagus banget Dan ini tuh menurut aku tuh tidak keputihan Kayak, wow Oke, berapa? Udah dateng, udah dateng Langkah selanjutnya setelah pake cushion Aku tuh biasanya pindah ke area mata Itu pake eyeshadow Shadows ini aku ada dua Yang satu palet, yang satu stick Aku kasih tau yang stick dulu ya Yang stick tuh kayak gini bentukannya Ini tuh tinggal di-blend doang ke mata Cuman agak belepotan Jadi aku gak terbiasa pake ini Jadi hal ini kita pake yang palet Ini aku pake shade nomor dua Itu yang pink Kalau dibuka kayak gini sinya You can, pink semua Biasanya tuh aku pake yang ini Dicampur sama yang ini Jadi warnanya tuh gak terlalu tipis Terus gak terlalu warna pink banget gitu Terus pake brushnya Terus pake brushnya yang ini Yang ini buat Yang membersihkan sisa-sisanya aja sih Oke Pake kaca ya guys Biar lebih keliatan Dan biasanya pake ini tuh aku tuh gak pernah menor Tapi aku gak tau ya Di kamera bakalan keliatan apa engga Soalnya aku pengen pake yang tipis-tipis aja Warna dasarnya aku pake pink yang tadi Yang tipis Terus warna Yang keduanya tuh yang di sebelahnya Jadi biar mempertegas aja Kalo ada warna Disini udah keliatan merah ya guys Kalian liat gak? Merah kan? Oke Pokoknya gitu Keliatannya merah Walaupun gak terlalu jelas Oke Berwarna merah Anggaplah seperti itu Lalu setelah bikin eyeshadow Biasanya aku itu tuh pake mascara Sebelum pake mascara Kita jepit-jepit dulu Biar bulu matanya tuh Lentik ke atas Jepit Oke Menurut aku sudah lengkit ke atas Lalu kita pake mascara Seperti ini Seperti ini Tadah Tadah Tidak Tidak sampai kena kulit ya Karena ini susah hilang ya Beneran susah Keliatan gak? Enggak ya Ya pokoknya Ngelentik lah Walaupun gak keliatan Aku Kalo bukan acara besar Gak pernah pake bulu mata palsu Kalo yang kayak gini Gak punya bulu mata palsu Dan gak bisa pake juga Jadi makanya pake mascara aja Walaupun gak keliatan Oke Next aku mau mengenalkan Yang namanya Eyeliner Ini dia eyeliner Jadi aku punya dua Yang satu yang biasa Yang bentuknya kayak pensil Ini kayak pensil Terus Ada lagi yang Double fungsi Kayak gini Yang ujung sana stem Yang ini buat Merapihkan Sisa merapihkan sistemnya itu loh Biar bentuknya itu tuh gak aneh Cuman Kok tuh gak tau Bisa pake apa enggak Cobain dulu dari satu Dan ini juga kalo dihapus tuh susah Oke Mari kita coba Lihat Ini tuh Hasilnya tuh Stemnya kayak gitu Dan aku gak tau Gimana caranya Merapikan ini gitu loh Kita pake dulu di sebelahnya Gimana nih caranya Biar sama rata Terata enggak Kalo di kamera Keliatannya kayak Apa itu di Di sebelah sana Ini aku akan mencoba Untuk merapihkan ya Main coba Namanya juga coba Aku gak tau Cara coba Gimana Ini gini Gila ya Gila Oh 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 Oke Aduh Ini loh Sebelah sini Berantakan No 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 Kita pause dulu Kita pause dulu Kita hapus dulu ya Gak bisa Gak bisa Oke udah aku hapus Yang tadi gagal ya Jadi kita akan coba belajar lagi Tapi gak sekarang Oke Setelah udah pake eyeshadow Pake mascara Selanjutnya Biasanya nih Cewek-cewek ini nih Harus bikin alis Jadi aku punya Pensil alis Kalian sikatnya Kayak gini Warna coklat Tapi aku juga Gak bisa gambar alis Jadi biasanya Aku gak pernah Pake alis Ya alisnya Karena pake poni juga ya Jadi kok Alisnya tuh gak keliatan Paling aku Sisir-sisir aja sih Kayak gini tuh Biar keliatan rapi aja Tuh Kayak gini doang Tuh Tuh Gila kalo dari kamera Alis aku Keliatan kok Gak botak-botak amat Jadi Emang gak pernah pake alis Gak tau kenapa punya Punya pensil alis Oke Apa lagi yang kita belum coba Ah Kita belum coba Blush on Ini blush onnya Pake warna pink Pake warna pink Kalo lagi buru-buru Biasa pake tangan Digusok-gusok-gusok Langsung tampil di pipi Nah ini sekarang kita pake brush yang ini ya Brush-brush-brush-brush-brush-brush-brush-brush-brush Dulu Kayak gini Tampilin di pipi Ini aku gak tau ya Ini kameranya yang keputihan Atau emang aku makeupnya yang kurang medok Sumpah aku tuh gak bisa makeup-medok Gak bisa Tapi kalo disini Oh my god So pretty Cakep juga Memuji diri sendiri itu Gak apa-apa dong Kalo Kalo ngeliat aslinya cakep Pede banget ya Kalo ngeliat aslinya sih Wow Lumayan cakep Oke Terus Kita jangan lupa pake lipstick Jadi aku punya Satu Dua Tiga Empat Lima Aku punya lima Warnanya itu tuh Hampir mirip-mirip lah Ini yang empat yang paling utama Yang satu itu tuh Lip balm gitu Jadi sebelum pake lipstick Ini Biasanya aku pake lip balm dulu Biar bibirnya gak terlalu kering Tinggal begini doang Ini tuh lembab Biar bibirnya tuh gak gampang Kering guys Biasanya lip balm tuh dipake Terakhir gak sih Aku lebih suka di awal-awal sih Gak tau kenapa Nah ini Yang pertama Ada warna merah Merah darah Ini tuh Merah ini tuh cuma buat bikin konten doang guys Jadi kayak gini warnanya Tuh Warnanya merah banget kan Sebenernya Iya Ini tuh cuma buat konten doang Jadi aku gak bakal pake Sini Yang made Ini tuh biasa aku pake Buat aku kerja Dia made coklat gitu Dan ini tuh Paling sering banget Aku pake Bistual yang ini Ini tuh rada pink gitu Rosy-rosy gitu Ini kalo buat jalan-jalan Gak liat Ya kan Pink-pink gimana gitu Dan yang terakhir ini Aku baru beli Ini yang Waktu itu lagi viral di Korea Ini aku beli yang versi KW aja lah ya Ini tuh Jatohnya kayak Lip balm Tapi ada warnanya Kayak gini dia Soft gitu kan Ini tuh juga Aku pake kalo Ada acara-acara besar Oke untuk hari ini Aku akan pake gini Salah satu warna Favoritku Gak terlalu merah Dan gak pucat Aku suka warna ini Oke gini Simple kan Sebenernya Simple banget dong Dan aku tuh Gak bisa Ombre-ombre Tapi karena waktu itu Aku pernah diajarin ombre Aku coba ombre pake warna merah Benet ya Tapi sedikit aja Di bagian dalam bibir Aku yang coba doang sih Pertama kali sih Berhasil Cuman Akhir-akhir ini tuh Suka Kemerahan gitu loh Jadi kayak Apa yang salah Oke Jadi merah ya Merah banget ya Tuh aku tuh gak bisa ombre Sebenernya Gak bisa ombre Oke Step terakhir Dan step yang paling penting Adalah Setting spray Supaya makeup kita tuh Tetap Ada di muka kita Gak geser-geser ya Ini kita kocok dulu dikit Arahin ke muka Jangan sampe kena mata Jangan sampe masuk mulut juga Jadi tutup mata Tutup mulut Terus jangan sempat terdekat Agak jauhan dikit aja Bistul kipas-kipas Biar dia cepat meresak ke dalam Oke Ini kita gak pindah kipas ya Jadi kita pake kipas alami aja Sepake tangan Wuhuu Kalo udah Mari kita lepas dikitang poninya Kita atur poni kita Sih Poninya udah Udah menuju kelepekan ya Tapi nanti kita akan mengatasinya Di video selanjutnya Kalian harus nonton Oke Agak krempong ya Sampepunnya Oke Begini dia Hasilnya Ini adalah Final look aku Dadah Gimana-gimana-gimana Walaupun gak kenaatan di kamera Tapi Kalo aku ngeliat Diri sendiri di kaca Kayak Oh my god You look so pretty Gitu Oke nanti aku bakalan kasih Foto Aku setelah di makeup ya Kalian harus liat Foto yang sesungguhnya Oke Sip Untuk part makeup ini Udah oke ya Selanjutnya Kita akan beralih ke Part yang ketiga Part terakhir nih guys Yuk Jangan lupa di tonton Untuk video selanjutnya Oke oke Kalo kalian suka makeup aku hari ini Jangan lupa di Subscribe Like Comment Dan share Ke temen-temen Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!